Cerita Ayu Ting Ting libatkan Bilkis saat memilih Letu Muhammad Fardana sebagai pendamping hidupnya. Terima kasih kerana menonton! Seorang perwira TNI yang dikenalnya pada Januari 2024 melalui proses perjodohan oleh orang tua kedua pihak. Bintang lapor Pak ini pun mengungkap bahwa dia melibatkan putrinya Bilkis Humayro Razak sebelum menerima pinangan Letu Muhammad Fardana. Dia menjadikan pendapat sang anak sebagai salah satu prioritas dalam memilih pendamping hidup. Ya dong, pasti diskusi karena bagaimanapun Bilkis bagian dari hidup saya. Jadi minta pendapatnya Bilkis pastinya ke tahap nyanyi berusia 32 tahun tersebut di rumahnya, di kawasan Depok, Jawa Barat. Karena Bilkis sekarang sudah 10 tahun mau 11 tahun jadi dia sudah mulai dewasa, sudah bisa membuka hati. Salah satunya karena dia sayang sama saya jadi dia pingin bundanya bahagia sambungnya. Ayu merasa bahwa Allah memang memberikan jodoh padanya di waktu yang tepat, yaitu saat anak sematawayangnya sudah tumbuh besar dan bisa diajak berdiskusi mengenai sosok ayah yang kelak akan hidup bersama mereka. Diskusi bersama Bilkis, anak itu sudah bisa diajak diskusi, diajak ngobrol, bisa ditanyain masukan, bisa ngasih masukan juga. Jadi ya mungkin ini yang tepat ketika Bilkis sudah mengerti, sudah lebih dewasa, jadi gampang menerima ucapnya. Sementara itu terkait kesiapannya menjadi Ibu Persit, Ayu Tingting belum bersedia komentar. Wah itu saya belum bisa ngomong apa-apa, doain yang terbaik ya, bismillah aja, tutupnya. Perasaan Ayu jelang lepas status janda. Diberitakan sebelumnya saat ini Ayu seolah masih merasa tidak percaya akan melepas status janda, lumayan lama sih ya sendiri. Jadi kayak mimpi aja ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan pasti beda. Karena sudah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar udah banyak laba-laba, paparnya. Dia juga menceritakan proses perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, awalnya mereka dikenalkan dan ternyata menemukan kecocokan. Melalui proses perjodohan, Ya dijodohin, ya betul dikenalin sama orang tua, kalau dikenalin kan ya wajar, sama-sama siapa aja. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing. Bisa lanjut atau tidak itu tergantung dari kita masing-masing, ya kebetulan Alhamdulillah cocok. Jadi ya lanjut ungkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!